selamat pagi anak-anak yaitu 3.1 menganalisis kulit wajah 4.1 melakukan pemeriksaan kulit wajah Nah, apa sih yang dimaksud dengan menganalisis? Anak-anak ada yang tahu? Baik Menganalisis merupakan langkah awal yang paling utama atau yang paling penting dilakukan sebelum melakukan perawatan dengan cara memeriksa, mengamati kondisi kulit wajah klien dengan teliti dan seksama Oke Nah, sekarang tujuannya untuk apa menganalisis? Nah, tujuan menganalisis Satu, untuk mengetahui jenis kulit Kemudian kedua, mengetahui kelainan-kelainan kulit Ketiga, menentukan tindakan perawatan yang akan dilakukan Keempat, menentukan jenis kosmetik Kelima, menentukan teknik yang tepat dalam perawatan Keenam, dapat memberikan saran atau nasihat kepada klien agar bisa menjaga atau mempertahankan dan meningkatkan elastisitas kulit Oke, anak-anak? Nah, dalam menganalisis ada tiga teknik yang harus anak-anak lakukan Yang pertama yaitu anamnes Apa itu anamnes? Anamnes merupakan konsultasi yang dilakukan terhadap klien Dengan cara anak-anak menanyakan nama, usia, alamat, dan riwayat kesehatan Oke, yang kedua adalah inspeksi Inspeksi itu tindakan yang dilakukan dengan panca indera kita Yaitu dengan mengamati wajah klien Dengan secara seksama tentunya Nah, yang ketiga adalah palpasi Tindakan palpasi ini tindakan yang dilakukan dengan cara merabah kulit wajah klien Untuk mengetahui elastisitas atau kekenyalan daripada kulit wajah klien Nah, inspeksi dan palpasi ini dilakukan bersamaan Ya, mata kita melihat tekstur permukaan kulit wajah Pori-porinya bagaimana Ya, apakah ada kelainannya Nah, untuk palpasinya Tangan kita menekan atau mencubit wajah klien Untuk mengetahui elastisitas atau tonus kulit wajah klien Dengan cara seperti ini Ya, dicubit, ditekan Seperti ini Ingat, mencubitnya jangan terlalu keras Ya, dicubit, dikembali dengan cepat Dicubit kembali dengan cepat Berarti dia termasuk dalam kategori Kondisi elastisitas kulitnya masih bagus Ya Kalau ditekan dia kembalinya agak lama Berarti termasuk kategori sedang Nah, apabila dicubit Atau ditekan dia kembalinya lama Kemungkinan itu termasuk kategorinya sudah kurang Kenapa demikian? Karena kondisi kulitnya mungkin sudah kendur Oke Nah, berikutnya apa nak? Berikutnya jenis kulit Ibu mengingatkan saja Karena ini juga sudah dibahas di anatomi Nah, jenis kulit yang diidamkan oleh semua orang Yaitu jenis kulit normal Apa cirinya kulit normal? Sudah kelihatan di sini ya nak Jadi kondisi kulit yang bersih Bebas dari kelainan kulit Oke Nah, yang kedua apa? Jenis kulit kering Jenis kulit kering itu yang bagaimana? Kulit yang kurang kelembabannya Nah, ciri-cirinya salah satunya Apabila sudah membasuh muka dengan air Kulit terasa kencang Ya Seperti memakai masker wajah Ya Apabila dilihat dengan kaca pembesar Dia akan terlihat seperti pecah-pecah Oke Kemudian ada jenis kulit berminyak Nah, jenis kulit berminyak ini biasanya ditumbuhi jerawat Ya Jerawat Nah, jerawat juga bermacam-macam Ada jerawat juvenileis, vulgaris, nitrosika, rosacea, dan lain sebagainya Anak-anak sudah mempelajarinya juga Oke Nah, berikutnya apa? Jenis kulit campuran Nah, jenis kulit campuran biasanya terjadi daerah T Itu daerah dahi hidung sampai dagu biasanya berminyak Nah, daerah U-nya ya dari pelipi sampai ke pipi, ke bawah, ke dagu, ke pelipi sebelahnya itu biasanya kering Ya, itu dikatakan campuran Oke Nah, berikutnya anak-anak harus mengetahui aspek-aspek apa saja yang dilakukan pada waktu menganalisis Nah, yang dilakukan pada waktu menganalisis aspeknya yang pertama jenis kulit Ya, ibu ingatkan lagi anak-anak harus memahami jenis kulit dan ciri-cirinya Ya, agar anak-anak bisa melakukan analisis Bagaimana anak-anak bisa melakukan analisis kalau ciri-ciri daripada jenis kulit tersebut tidak tahu Ya, jadi wajib pahami dulu jenis kulit dan ciri-cirinya Oke Kalau sudah mengetahui jenis kulit, ada yang kedua adalah tonus dan tugor Ya, tonus dan tugor itu mengetahui kekenyalan atau elastisitas kulit wajah klien Oke Dengan cara tadi menekan atau mencubit Yang berikutnya disini ada kerut ataupun kerenyut Nah, terjadinya kerutan ini banyak faktor yang mempengaruhinya Yang paling penting atau yang paling utama disini Biasanya faktor karena usia sudah tua itu sudah pasti Ya, sudah pasti dia memiliki kerut maupun kerenyut Nah, sekarang yang lainnya apa? Kemungkinan dia sehabis sakit Sakit yang akut ya Sakit yang sangat akut Jadi membuat kulit menjadi dehidrasi sehingga timbulah kerut maupun kerenyut Nah, yang berikutnya apa? Nah, karena tidak pernah melakukan perawatan Ya, tidak pernah melakukan perawatan Mengabaikan perawatan Ya, kemungkinan bisa terjadi adanya kerut maupun kerenyut Nah, yang berikutnya Karena faktor kebiasaan Nah, ini yang sering terjadi Karena faktor kebiasaan Mengenitkan alis Seperti ini Ya, kalau dilakukan secara terus-menerus Maka dia akan timbul garis ketuaan yang berbatas tegas Oke, paham nah? Nah, yang keempat Adanya kelainan kulit Nah, kelainan-kelainan kulit Salah satunya disini ada berjerawat Ya, jerawat Kemudian ada komedo Ya, komedo disini juga ada black head, white head Ya Kemudian ada hiperpigmentasi sama hipopigmentasi Apa itu hiperpigmentasi? Ya, perubahan warna kulit menjadi lebih gelap dari warna kulit aslinya Disebabkan sel melanocyt membentuk melanin berlebih Ya, makanya dikatakan sebagai hiperpigmentasi Yang hipo juga kebalikan dari hiper Oke Nah, berikutnya adalah Adanya kantung mata atau bayang gelap di bawah mata Kemudian adanya tahilalat atau nefus pigmentus Kemudian adanya koperus atau teliangitis Nah, biasanya Kalau koperus atau teliangitis ini terjadi pada kondisi kulit kering Atau dehidrasi biasanya ada tumbuk teliangitis Oke Nah, semua kelainan kulit ini pun sudah dibahas di anatomi Jadi, ibu mengingatkan saja Anak-anak tolong pelajari lagi, pahami lagi Karena salah satu dasar untuk menganalisis Anak-anak harus kuasai ini Ya Harus kuasai jenis kulit Harus kuasai kelainan-kelainan kulit Nah, apa jadinya kalau anak-anak tidak tahu semua ini Bagaimana bisa melakukan analisis Oke, paham ya, anak? Oke Berikutnya, tahapan pemeriksaan kulit wajah Nah, tahapan pemeriksaan kulit wajah Yang pertama sekali Anak-anak harus melakukan persiapan diri Yaitu dengan menggunakan baju kerja Ya, yang rapi berwarna putih Sepatu juga putih Ingat, sepatu tidak boleh haknya yang tinggi Ya Paling tinggi 2 cm ya Kemudian Memakai hijab Yang rapi Kalau yang memakai hijab Yang rapi dimasukkan ke dalam baju kerja Yang tidak pakai hijab Rambut harus diikat Harus dicepol Tidak boleh terurai-gerai Tidak boleh menjuntai Semua harus rapi Ya Kemudian menggunakan APD Alat perlindung diri Yaitu masker, mulut Sama sarung tangan atau handglow Cuman Sini digambar Ibu tidak memakai Karena ibu ambil Sebelum adanya COVID Oke Nah, kalau sudah siap Semua pribadi Baru mempersilahkan klien Untuk duduk Nah, mempersilahkan klien Antar Klien jangan dibiarkan sendiri Antar sampai duduk Kemudian Anak-anak melakukan tindakan anamnes Ya Datanya dicatat Dalam lembar diagnosis Oke Kalau sudah melakukan tindakan anamnes Mempersilahkan klien Untuk mengganti pakaian Apa saja yang diganti Disini menggunakan Kemben Atau kamisol Ya Kamisol itu Atau disebut dengan keben Anak-anak mungkin lebih tahu Kemben Ya Kemudian Untuk menuju Ruang perawatan Ditutup badannya Dengan menggunakan Kamerja seperti ini Ini juga warnanya putih Semua Oke Kalau sudah Baru mempersilahkan klien Untuk berbaring Ketempat facial bed Ya Berbaring pun dibantu Tidak boleh dibiarkan sendiri Ya Berbaring Kemudian Ditutup pakai selimut Yang rapi Semuanya Kemudian yang keempat Memasangkan Herbando Rambut-rambut Ini supaya ditutup Tidak boleh ada rambut Anak-anak rambut Yang keluar Ya Semua rapi Pakai herbando Ya Pakai Kintu kepala Ya Rapi semua Nah Keempat Kalau sudah rapi Baru yang kelima Melakukan Analis Sebelum analisis Melakukan pembersihan dulu Nah yang kelima Melakukan pembersihan wajah dulu Di sini Membersihkan area mata Dengan menggunakan Air makeup remoper Ya Menggunakan kapas Yang dibubuhi dengan Air makeup remoper Kemudian bibir Dibubuhkan dengan Kapas yang dibubuhi Dengan lip oil Baru melakukan Pembersihan wajah Dengan menggunakan Cleansing mix Atau susu pembersih Sesuai dengan jenis kulit Yang sudah dianalisis tadi Nah Setelah melakukan Pembersihan wajah Tentunya wajah klien Sudah dalam keadaan bersih Ya nak Nah Dalam keadaan bersih lah Anak-anak bisa melakukan Analisis Ya Silahkan Anak-anak melakukan Analisis Dalam kondisi Kulit wajah Sudah dalam Keadaan bersih Oke Paham nak Sampai sini Sudah jelas sayang Sudah jelas nak Ada yang bertanya Oke Kalau sudah jelas Ibu Akan memberikan tugas Ya Nah Ini tugasnya Tadi sudah ibu jelaskan Di atas Silahkan Kalian membuat rangkuman Materi yang sudah ibu jelaskan Dengan membuat Main map Ya Kalau sudah Tolong Kirimkan Ke ibu Dengan link Yang sudah ibu berikan Di grup Ya Seminggu dari pertemuan Ini Harus sudah terkumpul Semua ya nak Oke Sekian dulu Dari ibu Yang benar Datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala Yang salah Dari ibu semata Sekian terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih